Hati orang tua mana yang tidak hancur bila kehilangan anak. Hal itu yang kini dirasakan Suparno dan Giyarti, warga Manggung, Canggakan, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar. Mereka mendapatkan kabar putranya, Wildan Ahmad, 14, tak bernyawa saat latihan silat di SDN 2 Canggakan, Minggu, 26 November 2023. Ayah korban, Suparno, 67, mengatakan, dirinya sempat meminta korban untuk tidak mengikuti silat dan fokus sekolah saja, namun korban tetap mengikuti latihan tersebut. Berjalannya waktu korban berlatih silat, Suparno melihat korban memiliki beban. Ternyata korban diberikan tugas yang dimana menjadi beban anaknya. Mulyono, 72, Pak D. Korban mengatakan, sosok korban dikenal baik. Dia mengatakan, sebelum berlatih silat, korban bermain bola voli. Dia mengatakan, saat ini jenazah korban masih di kamar jenazah RSUD Dr. Muar di Solo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.